Masa buru melakukan long march dari kawasan patung kuda menuju Istana Merdeka. Sudah adarkan Vena Malinda yang berada di depan Istana Merdeka. Vena, silakan dengan laporan. Lofi, memang hingga siang hari ini belum atau tidak ada tanda-tanda kedatangan dari masa aksi atau yang terdiri dari para buru yang melakukan aksi demonya yang jatuh pada tanggal 1 Mei yang bertempatan dengan Hari Buru Internasional ke kawasan Istana. Dan memang Lofi, sejak pagi tadi tim pengamanan yang merupakan gabungan dari TNI Polri dan juga Polda Metro Jaya tengah mengamankan dan juga mensterilisasikan kawasan jalanan di sekitar Istana Presiden. Dan dari radius 1 km dari Istana Presiden sudah diblok oleh tim kepolisian sendiri untuk mengantisipasi adanya masa yang masuk ke kawasan ini. Selain itu juga mengantisipasi adanya kendaraan yang melintasi di kawasan sekitar Istana Presiden. Dan memang Lofi, untuk saat ini informasi yang kami dapat bahwa para buru sendiri sedang melakukan orasi di kawasan patung kuda. Dan memang rencananya mereka akan melakukan long march ke Istana Presiden namun karena adanya perubahan atau dikondisikan oleh pihak kepolisian mereka tidak jadi menuju ke kawasan Istana Presiden. Dan dari hasil wawancara kami bersama Kombes Pol Argo Iwono tadi beliau berharap bahwa jalannya aksi demo ini diharapkan berjalan dengan aman, tertib dan juga lancar. Masa dapat membuarkan diri sebelum pukul 6 sore nanti. Lofi. Baik, terima kasih Fena Malinda langsung dari depan Istana Merdeka Jakarta.